Kekalahan 1-2 dari Arema Kronus di laga pembuka turnamen Torabika Bayangkara Cup Samtulalu memaksa tuan rumah Bali United harus memenangkan 3 pertandingan sisa untuk menjaga asa ke semifinal. Dalam pertandingan kedua menghadapi Persija Sinin Siang, pelatih Indra Shafri akan melakukan rotasi pemain. Striker asal Paraguay Silvio Escobar dimainkan dari menit pertama untuk meningkatkan daya gedor. Sementara gelandang asal Brazil yang baru saja direkrut Lucas Patinho juga berpeluang masuk ke dalam starting line-up. Indra Shafri menilai timnya akan terus berkembang dengan hadirnya sejumlah pemain asing berkualitas. Ada dua kemungkinan ya, Persija dia main all out atau dia memang habis betul. Itu dua kemungkinan itu yang saya lihat. Untuk kami, saya ada indikasi tim ini akan meningkat, akan bermain lebih baik dari kemarin. Sementara di kubu Persija Jakarta, perpaduan pemain asing dan lokal diklaim akan semakin matang pada laga kontra Bali United Sinin Siang. Skuad Macan Kemayoran juga menargetkan kemenangan dalam pertandingan ini demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Pertandingan grup B antara Bali United kontra Persija Jakarta akan disiarkan langsung oleh NET pada 14.30 nanti. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.